TNI, yaaah. Satgas TMMD mendatangi kegiatan posyandu yang dilakukan secara rutin. Kegiatan yang dikeluar di kediaman Kadus Tugu semakin meriah saat TNI mendatangi lokasi. Tanpa canggung, TNI memberikan arahan serta menghibur anak-anak yang ada. Satgas juga mengarahkan peserta posyandu untuk mencuci tangan mereka sebelum mendaftarkan diri. Setelah didaftar, petugas melakukan penimbangan dan tinggi badan. Bagi anak yang mengalami lamban dalam pertumbuhan, maka akan diberikan vitamin serta himbauan untuk meningkatkan konsumsi vitamin mereka. Dengan dilakukannya kegiatan posyandu secara rutin, kesehatan anak dapat terpantau. Ini kegiatan apa, Bu? Posyandu Palita Dusun Tugu, Jati Harjo. Berapa anak yang ikut dalam posyandu ini? Palita yang ada di desa, di Dusun Tugu, Jati Warna ini ada sekitar 22 barita. Tapi ini sepertinya baru beberapa orang apa datangnya enggak bareng atau tidak? Kebetulan untuk desa-dosa tubuh ini tidak sama dengan desa-dosa yang lain. Datanya bergantian. Jadi datang, kemudian ditahan, ditimbang, gantikan kemasannya, mendapatkan PNT, kemudian pulang. Berarti untuk jam-jamnya di sini juga dipermanjang? Jam bukannya tetap jam 10 sampai selesai. Dari Karanganyar, Tim Liputan TVku melaporkan.